Halo guys, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya tuh mau menjabarkan Makna dari Ureb Saknyatane versi Ratu Adil Tim Dimana banyak orang itu udah kenal dengan kata-kata ini ya Ureb Saknyatane Tapi banyak orang yang tidak tahu dan tidak paham mengenai konsep Ureb Saknyatane Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Dimana orang-orang yang hidup di zaman ini Sebenarnya mereka belum Ureb Saknyatane Walaupun orang-orang di zaman ini memang hidup Tapi mereka tidak hidup yang senyatanya Karena dunia ini karena orang-orang sendiri belum paham tentang jati diri dia Dimana kata Ureb Saknyatane itu adalah konsep Jawa Konsep kehidupan filosofi orang Jawa Dimana orang Jawa ini sendiri terkenal sebagai sosok yang kuat akan filosofinya Jadi orang Jawa itu terkenal sebagai sosok yang filsafat Filosofi-filosofinya itu manjur Dimana kata Ureb Saknyatane Atau hidup yang senyatanya sebenarnya itu punya maksud dan punya makna yang dalam Sini tak kasih tahu Kata Jawa Kenapa muncul kata Jawa Jawa itu berarti Jaya yang jiwa Jaya itu menang Yang itu dalam jiwa Menang di dalam perjiwaan Menang di dalam jiwanya Orang Jawa itu menang secara rohani Menang secara gaib Menang secara supranatural Itu orang Jawa Ureb Saknyatane Ureb Hidup Sa Yang Nyatane atau nyatanya atau sebenarnya Hidup yang sebenarnya Orang Jawa itu memiliki konsep hidup yang sebenarnya Dimana Hidup yang sebenarnya itu Bukan ketika kita bisa beli rumah Ketika kita bisa beli mobil Ketika kita punya uang banyak Itu bukanlah hidup yang sebenarnya Hidup yang sebenarnya dalam konsep Jawa Atau Ureb Saknyatane Itu ketika Anda bisa menemukan Jati diri Anda Anda mengenal jati diri Anda Anda kenal dengan diri Anda sendiri Lalu Anda tahu Tentang asal Usul Anda Anda paham Tujuan hidup Anda Dan Anda juga tahu Sampai akhir kita Seperti apa Atau Pungkasan Pungkasan Ureb Pulangnya kita kepada Sampai Maha Kuasa Seperti apa Dimana Ureb Saknyatane ini Hanya bisa Diterima Atau Didapatkan Oleh Orang-orang tertentu Tidak semua orang Bisa Ureb Saknyatane Dalam konsep Jawa Karena Hidup Senyatanya Atau Ureb Saknyatanya Dalam konsep Jawa ini Dimana Seseorang Bisa Hidup Langgeng Abadi Mendapatkan Kebebasan Kemerdekaan Yang mutlak Tidak bisa Diganggu-gugat Oleh yang lain Dimana Hidup Saknyatanya Ini Tepatnya Bagi konsep Jawa Itu adalah Muksa Muksa Atau Masuk ke Dimensi gaib Bersama raga ini Itu adalah Wujud dari Ureb Saknyatanya Dalam Konsep Jawa Yang terdalam Dimana Kata Muksa Dalam Konsep Jawa Ini Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang-orang Tertentu Saja Dimana Ketika Orang itu Muksa Orang itu Akan Abadi Akan Langgeng Orang itu Akan Bebas Merdeka Yang Mutlak Tak Tak Bisa Diganggu Gugat Ureb Saknyatanya Itu Ketika Kita Bisa Meminimalisir Masalah Ureb Masalah Ureb Ureb Perkoro Ureb 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 Itu Buka Hidup Yang Saknyatani Ureb Yang Saknyatani Itu Ketika Kita Bisa Hidup Tanpa Beban Kita Bisa Hidup Tanpa Banyak Masalah Tanpa Banyak Beban Tanpa Banyak Pikiran Hidup Kita Tenang Damai Tenterang Kita Merasakan Hidup Kita Itu Nyaman Segala Masalah Segala Penyakit Diminimalisir Gak Ada Jadi Ada Tiga Konsep Dalam Ureb Sanya Tane Di Dalam Sastra Jawa Yang Paling Utama Itu Ketika Orang Bisa Muksa Masuk Kedimensi Gaib Bersama Raga Karena Saat Itulah Orang Bisa Langgeng Masalah Sudah Tiada Masalah Dunia Dan Dia Bisa Mendapatkan Kebebasan Yang Mutlak Ketika Muksa Itu Adalah Ureb Yang Sanyata Nyatane Lalu Konsep Yang Kedua Ureb Sanyatanya Yang Kedua Ketika Seseorang Itu Bisa Menemukan Jati Dirinya Dan Bisa Tunggal Kahanan Bisa Satu Kahanan Dengan Jati Diri Dia Susah Senang Dirasakan Bersama Sama Dengan Sedulur Empat Lima Pancer Itu Juga Sudah Menyerupakan Ureb Sanyatane Ketika Sedulur Empat Lima Pancer Semuanya Sudah Klok Semuanya Sudah Kompak Susah Senang Dirasakan Bersama Lika Liku Kehidupan Dirasakan Bersama Dan Yang Ketiga Ureb Sanyatanya Dalam Konsep Jawa Di Dalam Duniawi Itu Ketika Kita Bisa Hidup Dengan Sedikit Masalah Kita Bisa Hidup Dengan Sedikit Beban Sedikit Masalah Sedikit Problem Kita Hidup Dengan Tenang Damai Tenterang Nyaman Itu Sudah Merupakan Ureb Sanyatane Dimana Ureb Sanyatane Ini Kita Menyadari Dari Mana Kita Hidup Bahwasanya Kita Hidup Itu Dari Gusti Untuk Apa Kita Hidup Kita Hidup Juga Untuk Gusti Kemana Kita Akan Kembali Nantinya Kita Akan Kembali Pulang Kepada Gusti Semuanya Berpusat Pada Gusti Sang Maha Aku Terima Kasih